Halo 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong Biang Kloyong selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton setia dari channel ini Semoga sehat selalu, murah, rejeki, dan usahanya selalu lancar Video kali ini aku mulai dari Tugu Selamat Datang di Kota Lumajang yang berada di Wonorejo Dan aku mau ke Sumberwulu guys ya, mau nyekar ke kuburan orang tua Karena hari ini merupakan hari Jumat lagi Dan nanti aku ke Sumberwulu melalui pasirian atau tempeh Tapi sebelumnya aku mau beli oleh-oleh ya untuk kakak saya yang di Sumberwulu Oke aku mau lanjut ke Tuku Alam Oke aku mau lanjut ke Tuku Alam Alat kesehatan ya guys ya, mau beli alat pendengaran untuk kakak Karena ini perlu sekali alat pendengar Mas beli alat pendengaran Yang pakai cas ya Ada yang model gantung sama kayak gini Ini kayak handset gitu Jadi biar tahu pergandingannya ya Siapa sih yang pakai pak? Ini 3.50 3.50 Iya, iya, iya Ini dilepas dulu Oke ternyata alat pendengarannya guys ya Setelah dicoba itu kurang pas Itu terlalu besar Sedangkan yang agak kecilan Itu kita harus pesan dulu Karena stoknya nggak ada Jadi aku sudah pesan Kemungkinan aku di info sekitar 3 atau 4 hari lagi Aku sudah meninggalkan telepon Tanpa dipik guys Oke sekarang aku sudah di lampu merah Pertigaan geladak abang Atau jembatan merah yang ada di kota Lumajang Jadi ini merupakan Jalur lintas selatan menuju Malang Ini aku sudah mau memasuki jembatan Kalimujur Oh iya guys ya Aliran sungai yang berada di jembatan Kalimujur ini Merupakan aliran Satu aliran dari sungai yang ada di Kelopo Sawit Yang jembatannya putus guys ya Oke Kali ini aku tidak bisa lewat dari Kelopo Sawit Karena jembatannya putus Makanya aku lewat jalur pasirian atau tempeh guys ya Ya mudah-mudahan di jalur ini tidak macet Karena banyak sekali truk-truk pasir Yang dari sungai-sungai kebondeli Yang mau dibawa ke stokpel yang berada di sumber suko Di desa Lempeni ini guys ya Di kanan kiri dulu itu banyak sekali stokpel Dan sekarang juga masih ada Walaupun sekarang itu sudah dibuatkan lokasi untuk stokpel Ini banyak sekali truk-truk pasir guys Nah ini sebelah kiri saya itu masih ada stokpel guys Masih ada tumpukan pasir yang dari Gunung Semeru Oke sekarang saya mau memasuki jembatan kali pancing Jembatan kali pancing yang lama guys itu bentuknya bagus Seperti Golden Gate yang ada di San Francisco Jadi modelnya merupakan jembatan gantung Tapi ini jembatan yang baru ini jembatan kali pancing yang baru Oke ini sudah mau memasuki desa Selok Awar Awar Atau desa Condro guys ya Ini juga masih ada stokpel Habis ini setelah tikungan itu ada jalan ke timur Itu merupakan jalan menuju tempat wisata pantai Watu Peca Yang pantai selatannya indah sekali guys ya Di sana banyak sekali kulineran ikan laut guys ya Ombaknya juga bagus Viewnya juga indah Dan di sana sering sekali digunakan umat Hindu untuk apa ya Upacara melasti Nah ini di depan ini pertigaannya guys Ke kiri langsung ke pantai Watu Peca Habis ini ada lampu merah pertigaannya guys Aku tidak lurus karena ke lurus itu ke pasar pasirian Bisa juga ke Malang Tapi itu kan jalur lama Aku mau ambil yang kiri lewat jalur kampung dulu Nanti tembus ke JLS Jalan Lintas Selatan Jadi aku ambil kiri ya Karena kalau lewat pasar itu muter Karena nanti tembusnya juga di Desa Jarit Ini kalau jalan lurus itu bisa ke Gunung Tambu Bisa juga ke Pantai Bambang Aku ambil yang kanan Kalau ke kanan ini Nanti bisa ke JLS Bisa juga nanti kalau lurus terus itu bisa ke Gondoruso Ini jalannya sudah bagus ya Kalau dulu aku lewat sini Bolong-bolong Ini sudah bagus guys ya Ini mungkin bagus sudah sampai nyebrang di JLS ya Nah itu ada perempatan itu merupakan JLS guys ya Jalur Lintas Selatan Oke habis ini aku ambil jalur kanan Karena kalau yang ke kiri itu bisa ke daerah Ambulun Jember guys ya Yang lewat pesisir Laut Selatan Jadi saya ambil yang ke kanan Atau yang ke jurusan barat ini Jalur ke Malang Tapi sementara ini Belum dilalui bis ke Malang guys ya Hanya ada bis Damri Yang melalui jalur ini Dari Pasar Candi Puro Menuju Ambulu Jember Oke Dulu disini banyak sekali stokpel ya Stokpel pasir Semeru Di kanan kiri di JLS ini guys ya Tapi sekarang sudah banyak yang pindah Ke Sumber Suko Jadi sudah di poolnya sana guys ya Nah sekarang aku mau memasuki Perempatan gunungan Desa Jarit ya guys ya Sebab di gunungan ini Merupakan start dari JLS yang ada di Lumajang Kalau jalan ke kanan itu Ke Pasirian lewat jalan yang lama Kalau ke kiri itu ke Urang Gantung Bisa juga ke Laharan Nah nanti aku ambil jalan yang lurus Yang ke arah Malang Ini jadi lah ini kita mulai dengan jalur yang lama guys ya Hanya saja jalannya sudah diperlebar Nanti cari jalur lama ini Nyambung ke JLS yang barusan itu guys ya Aku sudah memasuki di Kejamatan Candi Puro Maksudnya mau pasar Candi Puro Ini sebelah kanan saya ini merupakan tuku yang biasanya aku lalui Bila aku kesumberuluh melalui jalur Klopo Sawit Oke aku memasuki Pasar Candi Puro Nah itu di depan saya sudah parkir Besdamri merupakan jurusan dari Candi Puro Menuju Ambulu Yang lewat jalur lintas selatan I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain I'm going back to the same I need a lot of pain It's behind, inside of a guilt I gotta make sense This is the Design of Rawon Rawon ini ada sayur jangan lombok ini aja loh jangan lombok sayang enggak ada peti nya aku makan di imbur bulu makan jangan lombok sama telur ini ada ikan sama tongkol sama ini kerupuk Bali enak ini guys kerupuk Bali anu rasa udang ya ya makan dulu Assalamualaikum eh bismillahirrohmanirrohim di sini mendung nanti pulangnya jangan sore-sore sore-sore pasti hujan ini saya nyoba rawonnya guys enak seger tanpa nasi hitam sekali terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat ya 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 ya